Satuan Reserse Kriminal Satres Krim Polres Sukabumi Kota berhasil meringkus pelaku penculikan anak yang belakangan ini viral di media sosial. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi membeberkan identitas laku hingga kronolog membawa kabur korban. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan pelaku berinisial W alias B alias B, L alias I, 45 tahun warga Sumedang yang kesehariannya berprofesi sebagai pemulung di kota Sukabumi. Menurutnya tersangka merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan dan profesinya sebagai pemulung yang mencari barang rongsokan serta tinggal di sekitar rumah korban. Sumarni menjelaskan pelaku berhasil ditangkap sekitar pukul 17.00 WIB, Senin sore kemarin di kota Tanggrang. Sebelum ditangkap di TKP, pelaku pertama kali membawa korban ke kota Bogor. Awalnya pelaku membawa lari korban ke Bogor, kemudian dari Bogor dengan menaiki beca, bergerak ke kota Tanggrang. Polisi yang melakukan penyelidikan, pembuntutan, dan pelacakan akhirnya menangkap pelaku di Tanggrang. Jadi ada pun kronologis kasus ini, si tersangka yang merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan, yang merupakan juga seorang pemulung yang mencari barang rongsokan, yang tinggal di sekitar rumah korban. Ini membawa lari atau membawa kabur ke Kodan ke Bogor awalnya. Kemudian dari Bogor mereka naik becak ya. Becak ini juga dimiliki oleh si tersangka. Kemudian dari Bogor bergerak ke Tanggrang. Kemudian tim kami yang melakukan penyelidikan, melakukan supervision, pembuntutan, pelacakan, tracking, dan sebagainya. Akhirnya hari ini kurang lebih pukul 5 sore, 5.30 sore berhasil. Sementara untuk motif dari pencurlikan tersebut saat ini masih dalam penyelidikan. Namun Sumarni memastikan korban bersama pelaku sudah saling kenal dan bermain game online barang. Terima kasih telah menonton!